Intro Forkopimda Kabupaten Ngawi Jawa Timur menghadiri pembukaan Musabah Khohtilawatil Quran dan seleksi hufat tahun 2020 tingkat Kabupaten Ngawi yang diselenggarakan di Man 1 Ngawi. Dalam acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono, Ketua MTHI Jawa Timur, Rombongan Biro Kesos Jatim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Ketua Basnas Kabupaten Ngawi, Koordinator Dewan Hakim Tilawatil Quran Kabupaten Ngawi, dan para hufat se-Kabupaten Ngawi. MTHI dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan pengalaman dan pemahaman Al-Quran di Kabupaten Ngawi. Ini merupakan sebuah kebanggaan kepada panitia pelaksana yang selalu memajukan giat keagamaan dan memberikan nilai positif di negeri Ngawirama. Harapannya MTHI bisa menjadi motivasi dan meningkatkan kadar keagamaan untuk semua masyarakat, khususnya di Kabupaten Ngawi, untuk terus menanamkan semangat ukuah islamiyah di tengah masyarakat Ngawi. Ya, hari ini pembukaan MTHI dan juga seleksi ubat Kabupaten Ngawi yang nantinya dari program di Kabupaten Ngawi akan difasilitasi uang pembinaan dan stresi. Jadi di MTHI kali ini, ini para kabilah yang sudah lolos di tingkat kecamatan, ini dilompakkan di tingkat Kabupaten. Kemudian nanti dalam program di Kabupaten akan difasilitasi yang nanti akan dikirim ke MTHI tahun 2021, Provinsi Jawa Timur di Pamakasan. Semoga dengan pembinaan dari teman-teman yang dari Birodusra, Kabupaten Ngawi, dan dari Mas Nas itu semakin hati, semakin memiliki kualitas pembinaan yang baik, sehingga kita punya generasi penerus terkait Hafid-Hafidah maupun Tartil Quran, Tilawah, dan seterusnya, punya penerus yang baik, harapannya semua. Mulai hari ini sampai tanggal 30, tanggal 21 sampai tanggal 30. Dalam acara Musabah Khotilawatil Quran dan seleksi Hufat tahun 2020, para peserta yang mengikuti merupakan peserta yang lolos di tingkat kecamatan dan akan diseleksi lagi di tingkat Kabupaten. Dan untuk pemenangnya nanti akan dikirim di tingkat Provinsi yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pamakasan. Dari Ngawi, Mustafa Fahmi, Gerda TV Terima kasih telah menonton!